Tangled 2010 Kisah Rapunzel yang melegenda dibuat menjadi lebih modern dan menyenangkan untuk disaksikan melalui film Tangled. Film yang rilis di tahun 2010 ini membuat Rapunzel masuk ke dalam jajaran Disney Princess. Tangled bercerita tentang Eugene, seorang pencuri yang, e-cara tak sengaja menemukan menara, tempat tinggal Rapunzel, gadis cantik berambut ajaib. Bersama Eugene, Rapunzel diam-diam pergi dari menara hanya untuk melihat lampion yang selalu muncul tepat di hari ulang tahunnya. Akankah Rapunzel mengetahui identitas dirinya yang asli dan menyadari bahwa ia bukanlah sosok gadis biasa? Moana 2016 Hidup di wilayah kepulauan rakyat Pulau Motunui di Polinesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan pertanian. Sayangnya belakangan ini tangkapan ikan menyusut drastis dan tumbuhan banyak yang tak bisa dipanen. Moana, calon pemimpin Pulau Motunui menyarankan warganya untuk pergi, mengarungi lautan, dan menuju Pulau Karang. Sayangnya ayah dan warga lainnya menolak usulan itu, karena menurut mereka laut kini dikuasai iblis yang jahat. Sayangnya ayah dan warga lainnya menolak usulan itu, karena menurut mereka laut kini dikuasai iblis yang jahat. Moana harus pergi menemui Dewi Teviti yang menurut sang nenek akan dapat membantu rakyatnya keluar dari kesulitan itu. Berhasilkan Moana menemui Dewi Teviti Brave merupakan salah satu film animasi terbaik yang wajib kamu tonton. Film ini menceritakan Merida, seorang putri raja yang enggan meneruskan keinginan ayahnya untuk memimpin dan mengabdi pada rakyat. Berbeda dengan layaknya putri raja pada umumnya. Merida justru ingin hidup bebas dan berkeinginan keras, layaknya karakter seorang anak laki-laki. Finding Nemo 2003 Siapa yang tidak kenal dengan film satu ini? Hampir setiap liburan akhir tahun, film ini selalu menghiasi layar kaca film Indonesia. Film yang dirilis oleh Pixar Animation Studios ini menceritakan seekor ikan badut bernama Marlin yang kehilangan anak kesayangannya, yakni Nemo. Lewat kenekatannya, Nemo menjelajahi lautan lepas yang sudah diperingatkan oleh ayahnya akan bahaya di luar sana. Melalui film ini, kamu akan melihat perjuangan seorang ayah untuk menemukan anaknya ditemani oleh Dory, ikan berwarna biru yang hilang ingatan. Dua ikan tersebut melakukan perjalanan jauh, hingga akhirnya menemukan Nemo. Film animasi keluarga ini bahkan memenangkan piala Oscar, loh. Itulah tadi deretan film animasi terbaik sepanjang masa yang bisa kamu nikmati bersama keluarga di akhir pekan ini. Toy Story 1995 Toy Story 2 1999 Toy Story 3 2010 Toy Story 4 2019 Bukan hanya Frozen yang merilis sequelnya di tahun 2019. Toy Story bahkan lima bulan lebih dulu merilis Toy Story 4 pada Juni 2019 lalu. Kisah yang unik dengan karakter utama mainan Andy membuat kita betah menyaksikannya. Bahkan banyak juga yang tak sabar menunggu kehadiran sequel selanjutnya untuk mengetahui bagaimana perjalanan para mainan tersebut. Toy Story disebut-sebut sebagai film terbaik sepanjang masa karena menghadirkan kisah yang disukai oleh banyak orang. Karena sudah ada empat film. Di akhir pekan ini, tak ada salahnya untuk maraton film Toy Story. Itulah tadi deretan film animasi terbaik sepanjang masa yang bisa kamu nikmati bersama keluarga di akhir pekan ini. Kira-kira mau nonton yang mana nih? Kira-kira mau nonton!